Rakyat tidak mau dengan Kumbu 02, terutama warga jatim. Mereka benar-benar oga berinteraksi dengan Kumbu 02. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Malah sebenarnya saya curiganya Mbak ya, narasi satu putaran yang digemakan oleh kawan-kawan yang ada di Kumbu Pak Prabowo, itu sebenarnya secara data internal mereka sendiri, WK nggak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian perlu dukungan-dukungan dari luar, support-support dari luar, agar memastikan narasi itu terjadi. Tapi secara etika menjadi bermasalah, dan kenapa etika ini berani dilanggar, kalau orang bermain catur Mbak? Pada saat awal-awal mungkin pionnya dulu yang maju, terus kudanya yang maju, seternya yang maju. Kalau sudah mau kalah, baru nih rajanya bergerak ke sana kemarin. Lalu kenapa Jokowi kok tampaknya tegang sekali menghadapi Pilpres ini? Ya karena menurut Jokowi, Prabowo Gibran harus menang, dan itu juga harus satu putaran. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi, karena mereka dianggap merusak demokrasi. Bahkan salah seorang Menteri Jokowi pernah bilang, kalau mereka kalah, maka mereka semua akan masuk penjara. Gila kan? Dan kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telah, dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Inilah yang membuat Jokowi terlihat sangat tegang, dan panik, dan mungkin tidurnya gak enak berhari-hari. Setiap hari beliau pasti memikirkan, bagaimana kalau Prabowo Gibran kalah? Apa yang akan terjadi pada nasibku nanti? Tanda-tanda satu putaran gagal total. Acara Gebiar Gemoy sepi peminan di jatim. Bukti rakyat ogah dipaksa. Bikin Opa Wowo dan Pak Lura mulai goyah. Acara Gebiar Gemoy Surabaya untuk Indonesia Maju di DBL Arena Surabaya sepi dari pendukung Prabowo Gibran pada Minggu 28 Januari. Pantauan di lokasi, terutama di tribun DBL Arena, tidak sepenuhnya penuh, bahkan banyak yang kosong. Gendung dengan kapasitas mencapai 5 ribuan orang itu hanya terlihat ratusan orang yang hadir. Ketua Panitia Gebiar Gemoy Surabaya, Reni Widyalestari, angkat bicara terkait kondisi itu. Dia menyebut hari ini banyak kegiatan sukarelawan, sehingga acara yang di DBL tidak terlalu ramai. Reni menyebut kegiatan hari ini sudah disebarluaskan ke sukarelawan dan parpol pendukung Prabowo Gibran. Namun faktanya, kegiatan itu sepi peminat. Koordinator Fanta berbagi TKN Prabowo Gibran, Hendy Setiono, menambahkan kegiatan sukarelawan di DBL Arena ini memang untuk menghibur masyarakat. Ada berbagai macam kegiatan, mulai dari konser musik, bazar UMKM, sembako murah, dan lainnya. Tapi ternyata fakta di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Acara sepi, tribun kosong, dan di bawah hanya ada segelintir orang saja. Ini membuktikan bahwa kubu 02 akan menerima pil pahit kekalahan, dan yang paling menyakitkan adalah Prabowo akan gagal menang satu putaran. Mungkin yang dimaksud kubu Prabowo menang satu putaran adalah menang satu putaran di lapangan, karena memang sepi pendukung. Bahkan, saking minimnya kehadiran pendukung Prabowo Gibran, sampai berimbas pada sepinya pembeli usaha mikro kecil menengah atau UMKM di lantai 1. Dalam pantauan beberapa media, sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, tidak banyak pembeli yang berkunjung. Salah satu pelaku UMKM yang menjual makanan dan minuman, Ranti mengaku memang sejak pagi sudah sepi pembeli. Warga Bendul Merisi Surabaya tersebut mengatakan, bahwa sepinya pembeli dikarenakan masa sudah dibagikan makan dan minum siang gratis. Maka dari itu, karena takut dagangannya basi, maka Ranti berinisiatif untuk membagikannya secara gratis. Dia juga mengatakan bahwa untuk membuka satu stand dikelaran kebiar kemohi Surabaya, harus membayar 100 ribu rupiah. Dibayarkan seminggu sebelum acara dimulai, dengan modal 200 ribu rupiah, dan kondisi seperti itu, modal pun belum kembali. Sementara itu, Ketua Penyelenggaraan Kebiar Kemohi Surabaya, Rennie Widialestari, mengatakan bahwa Komits 08 sudah mengundang 5 ribu orang. Namun, mengingat pada weekend ini banyak event yang dikelar secara bersamaan, maka antusias warga terbagi. Iya, begitulah. Banyak alasan yang mereka buat. Mereka tidak mau mengakui bahwa acara mereka memang sepi peminat. Berbeda jauh dengan hasil survei yang selalu dibangga-banggakan oleh Kumpu 02. Dua pekan menuju pencoblosan. Rata-rata, lembaga survei menempatkan Prabowo di posisi teratas mengalahkan Anies Muaimin dan Ganjar Mahfud. Lingkaran survei Indonesia atau LSI, Deni JA menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibrat 46,6%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 24,8%, kemudian Anies Baswedan Muaimin Iskandar 22,8%, suara tidak sah 0,5%, dan tidak tahu atau tidak jawab 5,3%. Survei ini dirilis 18 Januari lalu. Kemudian berdasarkan indikator politik Indonesia yang dirilis 18 Januari, Prabowo-Gibrat 45%, Anies Muaimin 25%, Ganjar Mahfud 22%, dan tidak tahu 6,94%. Lalu survei LSI yang dirilis 5 Januari, Prabowo-Gibrat 46,7%, Ganjar Mahfud MD 26,6%, Anies Muaimin 16,2%, dan tidak tahu 10,4%. Tapi fakta di lapangan atau di akar rumput tidak demikian. Rakyat tidak mau dengan Kubu 02, terutama warga jatim. Mereka benar-benar ogah berinteraksi dengan Kubu 02. Tampaknya memang Kubu 02 sudah ngebet berkuasa, bahkan mungkin ambisinya sudah diubun-ubun, sebentar lagi bisa pecah. Namun saya mencermati ada peringatan di media sosial yang berupaya mencegah masyarakat dari berpikiran dangkal, dan tertipu oleh gimmick politik Kubu 02. Ya ini dengan cara mengingatkan potensi kerugian negara kalau Prabowo-Gibrat menang. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kunjungan kerja Jokowi ke beberapa daerah seperti berusaha menyapu, menghapus potensi elektoral paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Beberapa kali Jokowi terlihat seolah menguntit mengikuti kunjungan capres Ganjar Pranowo. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniyako di channel TV Jurnal. Tetapi apa? Di sini sambil mengenakan kaos bergambar Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan bahkan di sini, yaitu di depan mobil Presiden Jokowi Dodo. Saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo, bahkan masyarakat di sini pun juga tidak sungkan-sungkan. Yaitu apa? Yaitu meneriakan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, di sini kan terbukti ya, yaitu mayoritas pendukung dari Presiden Jokowi Dodo adalah dukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya, kalau kita ketahui ya, paling masuk akal yaitu mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Karena menurut saya sih, Ganjar di situ dengan Presiden Jokowi Dodo itu hampir sama kemiripannya. Yaitu suka berusukan dekat dengan rakyat. Nah, menurut saya itulah yang penting dari orang nomor satu di Indonesia, Presiden yang akan datang, yaitu dekat dengan masyarakat. Di tahun 2024 ini, kelemahan Prabowo itu semakin kompleks, semakin sempurna kelemahannya. Karena udah debat, dialog, dia nggak bisa gitu ya, nggak mampu untuk berdebat atau berdialog. Sementara untuk berkampanye, datang menyapa masyarakat, itu bukan gaya dia. Dia itu gaya orang-orang elit yang kalau ketemu rakyat itu ya, nggak kuat lama-lama. Prabowo. Ya, apalagi sekarang udah termakan usia gitu ya. Jadi, ya datang kampanye dikit, itu istirahatnya satu bulan. Ini coba aja bandingkan gitu ya. Bandingkan dengan kegiatan Ganjar atau Anis misalkan gitu. Itu kan kampanye di mana-mana. Mereka terus bertemu dengan rakyat. Ya, meskipun lebih banyak Ganjar sih. Ganjar itu enerjik sekali. Jadi, energi Pak Ganjar itu luar biasa ketika dia bertemu dengan masyarakat. Sementara lawannya Prabowo ini sudah masuk ke dalam kategori usia lansia gitu. Yang memang tidak boleh terlalu banyak beraktifitas. Nah, dengan kelemahan-kelemahan ini, mau ketemu dengan masyarakat dia nggak bisa gitu karena memang gayanya-gayanya elit. Terus kemudian sekarang dia ditambah sudah memasuki usia lansia gitu kan. Nah, terus apa yang mau diandalkan untuk menangkan kontestasi Pilpres 2024? Ya, nggak ada. Dia tinggal mengandalkan logistik yang gila-gilaan. Dengan pengerahan, bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan. Itu yang bisa dia lakukan. Keras, warga Jateng teriaki Jokowi dengan Ganjar Mahfud. Ganjar Presiden menggema. Kubu Istana makin panik? Kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi di kota Salatiga Jawa Tengah atau Jateng diwarnai dengan aksi warga masyarakat yang meneriakan nama Ganjar Mahfud dan mengacungkan tiga jari. Senin 22 Jateng